Pemirsa kapal pembawa sembako subsidi pemerintah karam di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta Utara pada Rabu kemarin. Lima orang ABK dan empat orang penumpang berhasil dievakuasi petugas gabungan dan sejumlah nelayan. Diduga kapal dihantam ombak hingga mengalami kebocoran. Kapal Basra II yang membawa sembako subsidi pemerintah ini karam di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta Utara pada Rabu kemarin. Kapal berpenumpang lima orang ini kemudian dievakuasi oleh petugas dan sejumlah nelayan ke Pulau Panggang, Kepulauan Seribu. Kejadian ini bermula saat kapal Basra II yang membawa sembako subsidi pemerintah dari pantai marina tujuan Pulau Panggang dihantam ombak dan terjadi kebocoran. Lima orang anak buah kapal dan empat penumpang berhasil selamat dan dievakuasi oleh petugas. Kepala Kantor Sarbar Sarnas DKI Jakarta menyatakan muatan kapal berupa sembako subsidi pemerintah akan disalurkan untuk keluarga yang tinggal di Pulau Kelapa, Pulau Harapan, dan Pulau Sabira. Jumlah keseluruhan penumpang, ABK dan penumpang, totalnya sembilan orang, dimana lima orang ABK dan empat orang penumpang dengan muatan bahan sembako. Seluruh korban dalam keadaan selamat dan saat ini sudah dievakuasi ke Pulau Panggang. Kapal beserta muatan sembako beserta para penumpangnya kini telah dievakuasi ke Pulau Panggang, Kepulauan Seribu. Dari Jakarta, Sopian Pirdaus, Ainyus, melaporkan.